Hai semuanya Assalamualaikum kali ini saya akan membuat tutorial mini head graduation atau topi toga seperti ini saya memakai benang polycherry dan anak pennya yang nomor 2 kita mulai dengan membuat magic ring rantai 1 kemudian 6 single crochet musik hmm 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 kau kedua tanpa slipstrip kita lanjutkan dengan membuat dua sembilan single croce atau increase di tiap lubang jadi totalnya ada 12 single croce jangan lupa di single croce yang pertama kita beri penanda selamat menikmati row ketiga single croce kemudian di lubang berikutnya increase atau dua single croce di dalam satu lubang kita beri penanda lagi di single croce yang pertama kita kerjakan terus polanya single croce dan increase di row ketiga ini dan totalnya ada 18 single croce row keempat kita buat single croce di back loop tiap lubang kita isi dengan single croce back loop sehingga jumlahnya tetap ada 18 single croce row kelima single croce keliling lagi single croce biasa dan di diap lubang kita isi dengan satu single croce kita kerjakan single croce keliling ini untuk row kelima dan row ke enam ini sudah selesai sampai row ke enam kita potong menangnya kita potong menangnya kita potong menangnya kita potong menangnya di sini kita masukkan ke back loop seperti ini hasilnya jadi lebih rapi tinggal kita rapihkan menangnya nah seperti ini hasilnya sudah dirapihkan benangnya kemudian kita mulai lagi di row yang ketiga 123 atau yang back loop disini kita bisa mulai lagi disini selanjutnya kemudian kita buat tiga single croce 1 2 3 kemudian di lubang berikutnya di satu lubang ini kita isi dengan 3 single croce 2 3 4 single croce 1 2 3 4 lubang berikutnya 3 single croce lagi di dalam satu lubang 1 1 2 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 terakhir 3 single croce di dalam satu lubang jadi totalnya ada ada 26 single croce dan pas lipstick kita lanjut lagi kita beri kita beri penanda kita beri penanda dulu kita buat 4 single croce 1 1 1 2 2 3 4 4 lubang berikutnya 3 single croce di dalam satu lubang 1 1 1 2 2 3 kemudian 6 single croce kemudian 6 single croce 1 2 3 4 5 6 lubang berikutnya di pojok sini kita buat lagi 3 single croce di dalam satu lubang 2 2 3 5 single croce 5 single croce 1 2 3 4 4 4 5 5 berikutnya 3 single croce di dalam satu lubang 1 2 3 5 single croce 6 single croce 1 2 3 4 4 5 5 6 3 single croce di dalam satu lubang 1 2 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 6 7 7 8 8 9 9 8 9 9 9 9 10 9 10 12 12 12 12 12 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 kita sisakan benangnya yang agak panjang kemudian kita potong untuk benang yang di ujung sini kita pecah seperti ini kita rapikan kemudian kita tinggal masukkan benangnya ke dalam topi selamat menikmati nah disini bisa kita beri lem sedikit dan seperti inilah hasilnya terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat Assalamualaikum